Intro Beberapa waktu yang lalu, Logitech ngeluarin keyboard terbarunya lagi Kali ini di MX series, yaitu MX Mechanical So ini adalah keyboard Logitech MX Mechanical Sebuah keyboard yang didasari dari MX Keys, tapi mechanical kayak namanya MX Mechanical aslinya hadir dalam 2 ukuran Yang pertama itu adalah yang full size kayak gini MX Mechanical dan satu lagi MX Mechanical Mini Sayangnya untuk MX Mechanical Mini, saat ini belum dijual di Indonesia Desain keyboard ini sangat berciri line up productivity dari Logitech Gray finish dengan 2 tone di bagian keycapsnya Metal front plate-nya sudah menggunakan bahan aluminium alloy Jadinya kalau dipegang, ini berkesan premium Back plate-nya sayangnya masih plastik, belum metal Tapi buat gue sih nggak masalah sama sekali Ada karet anti-slip yang membentang dari ujung kanan ke ujung kiri Hampir sama panjangnya kayak si keyboardnya sendiri Ada kaki alias kickstand yang bisa dibuka Buat nambah sudut kemiringan sampai 8 derajat Kakinya ini comfortable banget buat dipake Karena buat selera gue, tanpa fit-nya ini dibuka Rasanya keyboard ini terlalu datar Logo Logitech juga tercetak di bagian tengah Dan lampu indikator ada di bagian kanan Di sisi atasnya, ini ada slot Type-C untuk charging Dan juga sebuah switch on dan off Meskipun ada slot Type-C, ini beneran untuk charging aja Karena koneksinya hanya bisa menggunakan Bluetooth dan Logibolt Dan beruntungnya, Dongo Logiboltnya ini sudah tersedia di dalam paket penjualan Nice Overall menurut gue, desain keyboard ini oke Dengan sudut membulat dan beberapa sudut tajam di posisi-posisi tertentu Yang ngebikin desainnya ini terasa minimalis Tapi juga tetap gahar The most important thing tentu saja ada di penggunaan switch yang sudah mekanical Kali ini, MX Mechanical hadir dengan tactile brown switch buatan kail And it feels amazing Compared to MX Keystandard, penggunaan mechanical switch ini ngasih excitement yang lebih buat gue Travel distance yang lebih terasa ketimbang menggunakan membran Bikin ngetik di keyboard ini terasa lebih nyaman Stabilizer di spasi dan kawan-kawannya juga menurut gue udah lumayan proper Terima kasih telah menonton Keycaps dari keyboard ini terbuat dari bahan ABS Dengan build quality yang menurut gue cukup oke Dan dia tembus backlight Karena keyboard ini juga menggunakan backlight warna putih Sayangnya, seperti kebanyakan keyboard low profile mechanical yang ada di pasaran MX Mechanical ini juga tidak memiliki fitur hot swappable Yang berarti, you will stuck with this brown switch Keyboard ini punya fitur smart illumination sama kayak MX Keys Yang berarti, ada backlight yang akan mati kalau nggak digunakan dan akan kembali nyala kalau deteksi tangan di atas keyboard Nggak usah sampai mencet keyboardnya, cukup ada tangan di atas aja, lampunya akan nyala Gue sampai sekarang nggak ngerti magic kayak gimana yang digunakan sama Logitech untuk keyboard-keyboard MX seriesnya Untuk adjust brightnessnya bisa kalian lakukan di function keys Dan jangan khawatir, indikator caps lock juga tetap ada di keyboard ini Dengan lampu yang kedip-kedip kalau caps locknya nyala Ada 6 pola lampu yang bisa dipilih dengan cara memencet tombol Fn plus tombol bohlam Atau bisa juga kalian atur di dalam aplikasi Logi Option Plus Nah, Logi Option Plus ini nggak mandatoris sih Tapi, kalau kalian mau pakai F-Row-nya nih yang fiturnya banyak banget Ada untuk text to speech, ada untuk ngeluarin tombol emoji, tombol screenshot Kalian harus install si Logi Option Plus-nya Selain itu, di dalam Logi Option Plus kalian juga bisa atur F-Row ini fungsinya untuk apa aja Terserah kalian, bisa atur lumayan bebas disini Yang menarik menurut gue itu ada di 6 keys-nya ya Logitech nggak menyanyiakan 6 keys-nya ini dengan mengeluarkan sebuah tombol kalkulator Jadi buat kalian yang kerjanya menggunakan kalkulator sehari-hari Kalian bisa langsung ngeluarin kalkulator di komputer kalian Hanya dengan memencet satu tombol ini aja Menarik juga ya Keyboard ini bisa connect ke 3 device, meskipun tidak sekaligus Karena harus berganti-gantian Untuk koneksinya pun gampang, kalian bisa aja langsung pencet tombol 1, 2, 3 yang ada di sebelah sini Jadinya kalian nggak usah khawatir, kalau kalian mau pindah-pindah antara komputer ke tablet ke handphone Itu bisa banget menggunakan satu keyboard ini aja Untuk baterainya sendiri, dengan backlight nyala, klaimnya itu katanya bisa bertahan sampai 15 hari non-stop Dan untuk backlight yang mati bisa bertahan sampai 10 bulan Sampai akhirnya butuh di-charge dengan kabel USB Type-C Gue pribadi udah hampir 2 minggu menggunakan keyboard ini dan belum ngerasain yang namanya harus nge-charge So, nggak tahu, jadi belum bisa ngetes baterainya ya Overall, this one is a great keyboard dengan beberapa catatan tentu saja Buat kalian yang emang entusiast keyboard mechanical, pastinya akan kurang puas dengan keyboard mechanical yang kayak begini Karena keyboard mechanical logitech ini basically nggak bisa diapa-apain lagi Kecuali customization di bagian software Atau mungkin kalau kalian nemu keycaps low profile yang lain, kalian bisa ganti aja langsung keycapsnya Cuma kayaknya untuk pasar Indonesia, keycaps low profile itu belum banyak yang jual Selebihnya kalian akan harus menerima keyboard ini apa adanya Tapi buat kalian yang nggak suka custom-custom keyboard dan nyari keyboard dengan desain minimalis ala productivity line up-nya Logitech MX Mechanical ini wajib banget buat kalian lirik Apalagi kalau kalian itu orang yang simple, males ribet, nggak mau custom sana-sini Tapi tetap pengen dapetin pengalaman menggunakan keyboard mechanical seutuhnya So, MX Mechanical ini adalah sebuah keyboard yang cocok untuk kalian cobain Terima kasih